. Surabaya bin Samator, nampaknya ingin mengembalikan masa kejayaannya di Proliga 2023. Surabaya bin Samator, merupakan tim yang berhasil mendapatkan gelar juara Proliga terbanyak hingga saat ini. Oleh sebab itu, menjelang diputarnya Proliga 2023, mereka makin kencang menyiapkan para pemain andalannya. Surabaya bin Samator, diprediksi akan banyak diisi oleh para pemain muda, pada Proliga 2023 mendatang. Para pemain muda Surabaya bin Samator tersebut, diharapkan dapat memberikan kejutan. Namun dibalik pemain muda itu, Surabaya bin Samator juga makin gencar mendatangkan pemain berpengalaman. Hal tersebut tentu saja demi mencapai tujuan, mengulang masa kejayaan di Proliga 2023. Salah satu pemain berpengalaman yang dirumorkan membela Surabaya bin Samator, adalah Rifan Nurmulki. Rifan Nurmulki, merupakan pemain voli terbaik Indonesia saat ini. Maka tidak heran, jika Surabaya bin Samator ingin mempertahankan dirinya. Setelah sebagian besar pemain andalan Surabaya bin Samator di Proliga 2022, memutuskan untuk hijrah membela Jakarta Bayangkara, pada Proliga 2023 kali ini. Meski begitu, Rifan Nurmulki juga belum dapat dipastikan 100% membela Surabaya bin Samator. Mengingat hingga saat ini, Surabaya bin Samator belum merilis secara resmi daftar pemainnya. Namun jika resmi bergabung, maka penampilan Rifan Nurmulki bersama pemain asing Surabaya bin Samator patut diwaspadai. Sebelumnya, Surabaya bin Samator juga dikabarkan akan mendatangkan Daouda Yakubu dan Luka Babik. Mereka berdua diperkirakan akan menjadi pemain asing andalan Surabaya bin Samator di Proliga 2023. Aksi dari trio Surabaya bin Samator ini tentu patut diwaspadai oleh tim lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, mereka akan menjadi mesin poin bagi Surabaya bin Samator. Sehingga, ambisi untuk mengembalikan masa kejayaan Surabaya bin Samator di Proliga 2023 dapat tercapai. Akankah trio ini dapat bergabung dan menjadi pemain yang mematikan? Kita tunggu jawabannya saat Proliga 2023 resmi diputar mulai Januari mendatang. Salam olahraga